Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kali ini saya akan membuat saku samping atau kantong samping celana pria teman-teman seperti ini dan cara menyambungkan depan sama yang belakangnya teman-teman seperti ini baiklah kita langsung saja ke cara pembuatannya baik teman ini adalah bagian depan celana saya tandai dulu ini panjangnya 16 atau 15 cm teman-teman kita garis dulu lurus setelah itu saya siapkan bahan ini sudah pakai pencrush islin kita jahit dulu teman-teman ini gunanya untuk listnya di bibir sekuk kita jahit dulu sekitar setengah sentian dulu seperti ini setelah itu siapkan bahan buat kantongnya ini lebarnya kurang lebih 20 atau 18 kali dua teman-teman ya 20 cm 40 dan panjangnya sekitar 38 atau 39 40 ini tergantung teman-teman 35 juga boleh kalau mau dalam ya sekitar empat puluhan lalu tinggal tempel saja setelah kantongnya dibuka bahan kantongnya dibuka lalu tempelkan saja seperti ini ini dipaskan dulu yang untuk bagian keatasnya jangan dipaskan dulu teman-teman lalu di tinggal ditempel pada garis kapur tadi seperti ini dan ikuti jahitannya terus sampai atas pelan-pelan saja nah seperti ini lalu gunting sisanya terus lipat sepertinya ke dalam supaya jahitannya lurus kita tumpang ini teman-teman pola seperti ini kurang lebih setengah sentian kurang teman-teman lalu di bagian dalamnya ini di jahit dulu setelah itu siapkan lapisan buat ini teman-teman bagian dalam saku terlebih dahulu di obras kita jahit dulu dari atas sedikit seperti ini lalu disisakan jahitannya sekitar lima sentian atau empat terus tempelkan lagi ininya teman-teman beres-beres dulu ini samakan bagian bawahnya setelah rapi kita jahit kunci dulu supaya diam saja nanti kita gunting lalu dari sini kita beri jarak 4 cm ini untuk batas jahitan teman-teman setelah ini kita jahit ini dulu di bawahnya tapi jangan semuanya teman-teman hanya untuk bagian lapisannya saja untuk kantongnya jangan dijahit dulu biarkan terbuka nah seperti ini teman-teman kita jahit ini saja ini dijahit ke bawah lalu sisanya dilipat seperti ini setelah itu saya akan jahit dulu ini ini adalah lipatan bagian depan 2 teman-teman dan ini 3 cm setengah cm lalu kita jahit lalu kita jahit nah ini sudah selesai teman-teman ini dan ini kasih jarak 2 cm ini dijahit dan di atret disini seperti ini lalu saya akan sambungkan badan bagian depan dan bagian belakangnya teman-teman caranya seperti ini kita tinggal tempelkan saja dan ini harus dibuka dulu dan ini sudah ditandai teman-teman kita jahit dulu cara nyambungnya seperti ini lalu ini ini dijahit ke bawah nah ini sudah sampai setelah ini setelah itu setelah itu dan ini sisanya untuk bagian atasnya dan ini bagian dari saku ke bawah kita gunting dulu teman-teman ini halus terpecah ini halus terpecah nah seperti ini halus terbuka sampai bawah kalau yang atasnya kalau yang atasnya enggak apa-apa nah ini harus terbuka ini gunting dulu dikecilkan dikecilkan seperti ini setelah itu lalu kita balik dulu kita awali dari bawah teman-teman nah ini sudah terbalik dan ini pecahannya harus ke dalam ini dilipat ke dalam seperti ini ya lalu dijepit sama bahan kantongnya yang sebelahnya lagi lalu kita jahit ininya harus dilipat dulu teman-teman disamakan yang seperti lipatan yang tadi ini diluruskan dulu jahitnya harus persis sama jahitan yang tadi kita tinggal ikutin saja dan ini harus tetap terbuka ke dalam kita jepit untuk yang bagian atasnya tidak apa-apa terbuka juga kita luruskan biarkan biarkan saja terbuka dan kita setelah dirapikan lalu ini bekas guntingan tadi kita bersihkan dengan cara melipat bagian kantongnya maksudnya ditutup sama kain kantongnya teman-teman teman-teman terbuka yang terbuka terbuka seperti ini lalu ini dijahit teman-teman dilipat lagi nah seperti ini teman-teman dan ini hasil akhirnya seperti ini teman-teman terima kasih teman-teman sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh